Sebenernya tontonan yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat itu sebenernya seperti apa Pak? Banyak hal yang harus diperhatikan oleh baga penyiaran, tidak sebenarnya sih yang disampaikan tadi, harusnya. Itu ditetapkan oleh undang-undang ditegaskan di PT SPS bahwa berbau pornografi, berbau kekerasan, berbau seg dan segala macam itu tidak dibolehkan dan tidak layak ditampilkan. Ada batasannya juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dekat TV, kembali lagi di program kesayangan kita Podcast Dekat TV, TV masa depan dakwah dan komunikasi. Bersama saya, Hani Fabio Kisti. Saat ini saya sedang berada di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. Nah saat ini saya sedang bersama dengan korbit pengawasan isi siaran ya teman-teman. Langsung saja kita sapa, Bapak Vicky Trisaputra. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Pak. Ini Pak, senang sekali nih Pak bisa hadir di KPID pada hari ini Pak. Mau nanya-nanya dikit nih Pak. Kan Bapak ini adalah seorang korbit pengawasan isi siaran. Jadi tugas dari korbit pengawasan isi siaran itu apa sih Pak? Satu-satu ya, korbit itu kurang terbidang. Di KPID itu terdapat tiga bidang. Pertama, pengawasan isi siaran, kelembagaan, sama 3 SPS-nya. Untuk isi siaran di bidang kami, kami itu ada tiga orang. Ada Bang Baldi sama Bang Robet. Itu lebih melihat atau lebih fokusnya ke TV dan radio pengawasannya. Mulai dari kontennya, layak tidak layak ditonton atau didengar oleh masyarakat banyak. Kalau untuk jumlah TV radio dah, tahu belum berapa di Sumatera Barat? Belum Pak, berapa Pak? Wah, ini harus dikasih tahu ini. TV dan radio itu jumlahnya 88. 88 ya? Di Sumatera Barat. Didimunasi oleh radio, kebanyakan itu ada di Padang. Di Padang itu terdapat 35 stasiun radio, baik swasta dan negeri. Terkait dengan yang hanya tanya tadi itu, tugasnya. Pastinya kita bertugas selama 24 jam. Selama TV radio itu hidup, kita bertugas untuk mengawasi konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran tersebut. Kemudian dari tim pemantau, beberapa orang dari tim tersebut dan juga apa saja tugas dari pertimnya itu, Pak? Kalau jumlah teman-teman pengantau itu ada 11 orang. 11 orang. Kita dibagi, tidak pakai shift, tidak. Kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita punya alat perekam namanya, yang nantinya kalau sudah kawan-kawan pulang, kawan-kawan pengantau pulang, bisa ditarik kembali siarannya. Dan itu kita kontak kembali. Dan tugasnya sama, mengawasi isi dan konten siaran yang ditanyakan oleh lembaga penyiaran. Oh, begitu ya, Pak. Kemudian, sebenarnya kan itu berarti memantau ya, Pak. Memantau dan mengawasi dari program televisi maupun di radio. Kemudian, sebenarnya tontonan yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat itu sebenarnya seperti apa, Pak? Banyak hal yang harus diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Tidak sebenarnya sih, yang disampaikan tadi tadi. Harusnya, itu ditetapkan oleh undang-undang, ditegaskan di PTG SPS bahwa berbau pornografi, berbau kekerasan, berbau sex, dan segala macam itu tidak dibolehkan dan tidak layak ditampilkan. Ada batasannya juga, di batasan jam prime time misalnya, hal-hal berbau pornografi yang lebih, yang pasti tidak boleh, yang blue film ya, yang mengarah-ngarah ke talk show seksiologi, itu tidak boleh di jam prime time. Itu dibolehkan dalam undang-undang. Berarti itu ada jadwal-jadwalnya? Ada jadwal-jadwalnya, benar. Tidak boleh, misalnya, ini punya radio, tidak boleh saya nanya saja, dapat tawaran iklan obat kuat tadi misalnya, ditanyakan jam-jam pagi. Itu kena, kena sangsi lembaga penyiarannya gitu. Tapi kalau di atas jam 10 malam, itu dibolehkan, itu kan tidak lagi di jam prime time namanya. Kalau untuk radio dan televisi itu berbeda nggak sih, Pak, untuk yang harus diperhatikan, Pak, televisi dan radio? Pasti, kalau radio, kita lebih mendengar audionya. Kawan-kawan pemantau cuma mendengar, memanfaatkan kupingnya saja untuk apa yang disampaikan, apa yang disalurkan, dibusikkan oleh radio. Tapi beda dengan TV, TV itu bekerja semuanya, mata bekerja, telinga bekerja. Banyak pelanggaran yang kita dapatkan di TV misalnya, rokok gitu. Itu kan tidak kasat mata, eh maksudnya kasat mata terlihat tapi tidak terdengar gitu. Jadi, kawan-kawan pemantau memang harus mempelototi TV setiap program disiarkan di lembaga penyiaran. Kalau radio, cuma mendengar saja, tapi kebanyakan itu di lagu-lagu yang berbahasa Inggris atau bahkan juga lagu-lagu manusia juga banyak kata-kata atau kalimat atau narasi lagunya tidak sesuai dengan kaedah atau norma di masyarakat. Untuk tim itu berarti harus non-stop ya Pak, melihat, mengawasi dan memantau dari televisi dan radio itu Pak? Non-stop tidak. Kawan-kawan kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita punya alat di dalam ruang pemantau, ada boxnya, di situ bisa ditarik kembali misalnya, setelah kawan-kawan pulang, nanti besok paginya bisa ditarik kembali apa yang disiarkan, apa yang ditampilkan dalam baga penyiaran dari jam 4 sampai jam 7 pagi. Itu bisa diulang kembali tayangannya. Dan kebanyakan, kenapatannya itu di siaran yang malam gitu, karena sering kebablasan baga penyiarannya. Untuk masangsi, sanksi apa yang diberikan Pak untuk program yang melakukan pelanggaran biasanya Pak? 6 bulan kami bekerja di KPID ya, sudah belasan surat teguran kami berikan kepada lembaga penyiaran. Sesuai dengan P3SPS, khususnya di pasal 57, ada beberapa sanksi yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar dari isi P3SPS tersebut. Sanksinya berupa teguran tertulis, bahkan sanksi yang paling keras itu adalah penghentian siaran dari lembaga penyiaran itu sendiri. Kami baru sampai menghentikan program siaran karena, ini untuk TV ya, sudah seringkali melakukan pelanggaran hal yang sama. Setelah kami panggil, kami surati, berantur dan tergulis 2 dan 3, namun berulang-berulang, ya sudah, dengan terpaksa KPID Sumatera Barat menghentikan sementara program siarannya. Itu di suasa, itu TV suasa di Sumatera Barat. Berarti bisa dibilang di blokir ya Pak? Diblokir untuk 1 minggu, kami berikan salis itu. Oh, berarti dijadwalkan gitu Pak, blokirannya? Gini, misalnya program A, di TV A, biasanya itu layan di jam 8 sampai jam 9, selama 1 minggu program itu tidak boleh tayang di TV A tersebut. Itu sanksinya, itu cukup rugi lah lembaga penyiarannya, karena banyak ditonton masyarakat, dan menjadi nilai minus bagi TV tersebut di tengah-tengah masyarakat. Iya Pak, kemudian Pak, ada nih Pak, kan belakangan ini banyak kasus-kasus viral nih Pak, banyak ditemukan di televisi maupun di sosial media Pak, contohnya itu ada Begadir J, ya Pak, dan juga baru-baru ini yang paling viral itu Cita Yang Fashion Week Pak, bagaimana tanggapan KPI terhadap hal-hal yang tersebut nih Pak? Secara pribadi, saya menilai itu sah-sah saja, memberikan informasi ke masyarakat, selagi itu baik, selagi itu benar, tidak hop beritanya, lembaga penyiaran boleh-boleh saja melakukan hal tersebut. Boleh menayangkan, boleh mempublikasikannya, asal tidak hop, tidak ada unsur memanifulatif berita yang disampaikan ke masyarakat. Contohnya, kasus Begadir J yang saat ini viral, saya lihat selama ini yang disampaikan itu faktanya yang diambil dari pastinya yang narasumber bersangkutan ya, misalnya dari Komnas HAM, dari pihak kepolisian sendiri, atau dari pengacaranya Begadir J atau Barada E gitu. Selagi itu benar, tidak masalah, itu pribadi ya. Terus terkait dengan fashion yang di Cita Yang kemarin, sah-sah saja mereka mengeluarkan bergaya atau meluatkan ekspresinya di jalanan, setidaknya itu bagian dari mengungkapkan keperbedaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, kan kita lihat dari lingkungan kita nih Pak, saya sendiri banyak melihat dari lingkungan saya, banyak sekali masyarakat itu yang membiarkan anak-anaknya mungkin menonton sinetron yang tidak sesuai dengan umur mereka, mungkin kemudian juga tidak sesuai dengan tidak mengedukasi gitu Pak. Bagaimana cara agar masyarakat ini bisa mengetahui tontonan itu baik atau tidak? Oke, ini menarik ini. Ini kembali ke industri kreatif. Di zaman dulu, waktu kita kecil ya, mungkin belum lahir si Anginya, kita dulu sinetronnya seperti Siti Nurwaya, ada apa namanya lagi, si Midun. Itu syarat akan muatan positif, hal-hal yang memberikan kita banyak ilmu lah yang didapatkan di dalam situ tersebut. Namun saat ini, kemarin saya dengar ya dari KP Pusat, sinetronnya kita tuh sampai 1200 episode gitu. Sangat lama sekali. Dan nilai edukasinya tidak seberapa, hanya bagian dari mengisi-isi waktu, nilai positif tadi yang kita pentingkan. 1200 episode, minim sekali nilai edukasinya. Harusnya industri kreatif berpikir cerdas lah. Kita manfaatkan media, manfaatkan lembaga penyiaran untuk memberikan edukasi ke masyarakat yang nilai positifnya bisa diambil, tidak nilai negatifnya yang kita ambil. Karena saat ini, di industri kreatif banyak yang ditampilkan itu mewahnya, banyak kekerasannya, selingkuhannya, bahkan pembunuhannya sekalipun dibuatkan sinetron seperti itu. Saya rasa ini sudah bergeser dari konsep awal dari industri kreatif. Harapannya Pak, untuk industri media ke depannya, ada nggak Pak harapan untuk industri media ke depan? Kita sebagai masyarakat, dan kami di KPJ Semetara Barat, berharap harusnya industri kreatif itu benar-benar kreatif. Carilah konten-konten, muatan-muatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Jangan menimbulkan kejolak, menimbulkan polemik, bahkan membuat gaduh di tengah masyarakat seperti kasus-kasus yang selama ini viral, dan itu merusak tatanan kita di masyarakat. Dan kepada lembaga penyiaran, kami berharap sebelum menayangkan informasi, menayangkan hasil yang diproduksi, cross-check ulang lagi, melanggar atau tidak yang kita tampilkan. Karena kami di KPID ini bukan lembaga sensor. Sekali lagi, KPID ini bukan lembaga sensor. Kami hanya bisa memperhatikan, namun kami mempunyai kekuasaan, kami mempunyai sanksi yang tegas kepada lembaga penyiaran. Dan kalau bertile-tile, melanggar P3 SPS, tunggu. Kami akan beri sanksi yang tegas untuk lembaga penyiarannya. Oh, begitu Pak. Oke Pak, pertanyaan dari luar Pak M. Ini berkaitan tentang sensor tadi Pak. Fungsi dari KPID kan melakukan pengawasan terhadap siaran lembaga penyiaran sesuai dengan P3 SPS. P3 SPS. Dimulai dari siaran itu berlangsung. Apakah ada hak dari KPID untuk melakukan sensor terhadap konten penyiaran atau ada lembaga lain Pak? Kita bukan lembaga sensor. Bukan lembaga. Kita lembaga pengawas isi siaran. Jadi kalau sensor ya kewenangannya di lembaga penyiaran, lensor itu berada di industri kreatif. Sebelum diberikan kebenaran lebih penyiaran, sensor dulu, mana yang tidak melanggar, mana yang tidak patut, ditentu masyarakat. Itu yang harus dikerjakan oleh lembaga penyiaran dan industri kreatifnya. Jangan kita di KPID disebut sebagai lembaga sensor. Itu tidak benar. Tidak ada bahasanya, tidak ada kalimatnya di undang-undang, bahkan di P3 SPS sendiri tidak pernah disebutkan KPID di lembaga sensor. Oke. Mungkin untuk saat ini, itu dulu Pak. Rancangan kita kali ini Pak. Senang sekali kami bisa datang ke KPID padahal. Tidak keras enggak ya? Apanya Pak? Tidak keras ya? Saya ngomong enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau menurut pake ini ada apa? Saran dan motivasi nyatuh mahasiswa? Oke. Maksudnya sekarang itu banyak yang kreatif ya. Namun, kita berharap sebagai senior lah. Karena dulu pernah jadi mahasiswa juga. Sekarang ada adik sebagai juniurnya. Berkonten itu yang positif. Berpelaku itu yang positif. Jangan berpelaku yang negatif dan berkonten negatif. Percuma konten kita banyak, namun negatif, tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan cobalah memberikan masyarakat itu tutor yang baik. Dan semoga itu menjadi amal ibadah bagi kita semua. Oke, Pak. Segitu dulu, Pak. Podcast kita kali ini, Pak. Senang sekali kami bisa datang ke KPID pada hari ini, Pak. Oke, teman-teman. Segitu dulu podcast kita pada kali ini. Tetap saksikan podcast DKTV di YouTube DKTV UIN Padang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Saya Hanifah dari Seginap Kru Pamin Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.